Intro Anggota kepolisian Polsek Cilincing bersama Polres Metro Jakarta Utara berhasil membekuk 5 orang tersangka menjadi pelaku pengeroyokan terhadap seorang pengamen yang terjadi di Gambar Kap Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Ada pun kelima tersangka tersebut diantaranya SF, DD, ID, MK, dan ER. Penangkapan bermula saat anggota reskrim sedang melakukan patroli rutin, kemudian mendapat laporan dari warga bahwa ditemukan sesosok mayat dengan kondisi sejumlah luka bacokan pada bagian kepala dan punggung. Polres Metro Jakarta Utara Pembespol Arief Guru Darmawan mengatakan motif dari pengeroyokan lantaran tersangka SF yang ingin membalaskan dendam terhadap korban karena keponakan dari tersangka SF pernah terlibat perkelahian dan mendapat luka dari korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun kurungan penjara. Pengeroyokan berarti tidak seorang tapi bersama-sama beberapa orang. Kemudian pasalnya yang dilenggar 170 ayat 3, kemudian pasal 358, pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Kemudian berbesarkan LP 006 KG1 Rescilincing 2021. Tempat kejadian di daerah Kalibaru, Gang Barkah, Kilinsing, Jakarta Utara. Waktu kejadian, Minggu tanggal 10 Januari sekitar pukul 5 sore atau 17.00 kejadiannya. Kemudian tersangkanya, ini ada 5 orang SF, DD, saya sebutkan inisialnya, kemudian ID, MK, ER, kemudian korban bernama Saiful Anwar. Kemudian barang bukti yang diamankan. Terulit bergagang kayu. Kemudian kulit dengan sarung kulit. Ya ini pipinya yang digunakan untuk melakukan pengeroyokan. Dari Jakarta, Aril dan Mega, Tri Brata TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!